What's up Mips? Welcome back to The Maple Dan di video kita kali ini Kita bakal review Jadi kemarin ada yang kontak Dapet kiriman barang Dapet kiriman barang dari Enoya Games Logonya ada disini ya Eh salah Logonya ada disini Mereka minta tolong ke kita Untuk main sih sebenernya Cuman kan Kita review dulu lah ya Ini belum kita buka sama sekali Oke Without further ado Don't forget to share, comment and Subscribe to our channel Oke kita gak tau ini gamenya Game kartu atau game apa Cuman yang pasti ini game Indonesia Kayaknya game Indonesia ya Soalnya publisernya Si apa dari Yang kontak itu dari yang bikin gamenya Jadi Enoya Games ini tuh publisher Jadi kalian bisa lihat Mungkin Instagramnya juga ada ya Enoya Games Logonya kayak yang Yang begini Ya lo penyakitnya kayak begini Kartu sekata Kartu sekata Oke so fix ya Ini permainan kartu Tapi gak tau kartunya Seperti apa Kalau liat dari desainnya Kayak table Periodic yang apa sih yang Kimia Kimia Oh board game periodic table Yes Sedikit mirip Oke Kartu sekata Kartu sekata Cukup sulit ya bukanya Sudah ada di Tokopedia Ternyata Ini ya 5 sampai 15 menit Untuk 5 tahun ke atas Untuk 3 sampai 10 player Oh so it's a party game Harganya Lagi di diskon nih guys A game by Abraham Putra Ini bikin ya Ini ya Oh ini link Apa Video tutorial Video tutorial Ya sama aja sih Ini sama ini juga sama Harganya 100 ribu ya 99 ribu lah Ini 99 ribu Terus dapet bonus Gratis aturan main baru Contoh kasus Oh Oke Oh Makanya kenapa lu bilang Kayak periodic table ya Ini kayak elemen guys Kayak elemen yang Senyawa kimia ya Kata-katanya Ini mirip ini gak sih Kayaknya Gameplaynya mirip-mirip Letter Tycoon Nah Kayaknya mirip-mirip Kayak ini udah ada di tengah Terus bisa pake itu Buat di Oh Nah Ini guys Jadi ini tuh ada kayak begini Ada kartu-kartunya Lalu Kartu dengan Sorry Kartu dengan Kata B B sudah ada di tengah area Permainan Oh ini udah ada di permainan Jadi kita cuma tinggal masukin Huruf A Bisa jadi berat Berat Next-nya A tinggal A sama T Jadi alat Sambung-sambung kata sih Jadi jadi pelesetan gitu mungkin Mungkin Maka kartu suka kata A Jadi disini itu ada dua pack Kartu Begini Ini begini ya Disini ada Ya buat memudahkan kalian ambil sih Tuh gitu It's small gesture but meaningful ya Ya betul Boleh lah Kayaknya kalau ini kartu di sleeve gak akan cukup sih boxnya Gak Ya Bagi follower kita Mungkin kalian udah tau ya Kan kita Ya namanya board game harus di Up pick up picknya Nah jadi Kadang kalau yang kartu gini Sudah sangat pasti kita sleeve Supaya lebih long list Oke ini kita langsung buka aja ya Oke jadi ini ada dua macam Warna kartu ya Ini ada yang kuning Mungkin ini lebih ke alfabet ya Cuman luasih Nah yang hijau ini kita gak tau buat apa Oke ini ada kartu lagi warna hijau Oh Mode kartu hijau Setiap pemain dibagikan satu kartu hijau Kartu hijau memiliki peran seperti kartu kuning Tapi hanya boleh dipakai alat pemilik kartu Oke Jadi kalau kartu kuning itu Sudah ada di Laymatnya Di meja gitu ya Iya di meja Udah ready itu kartu kuning Kartu merah Kartu merah Kartu pink ini Halo pink Yang pink ungu sih Iya milik-milik Ini kayaknya kartu yang bisa Yang buat kita nambahin lah Pasannya ya Ini kayak imbuhan jadi ya Iya gak sih Iya 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 kan Se Ada imbuhan Le Le Mu Mu Jalur Ma La 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 Ta Tu Wa Ga Wat Maha Wat T Li Ti Tapi kartu hijau cuma dikit Kartu hijau cuma dikit Jadi itu ada banyak kartu-kartunya Untuk cara bermain ya Ada di barcode nya Ini kita tunjukin deh Pause aja videonya Itu cara bermainnya Karena kita juga sebenernya kan masih bingung ya Yuk nonton video tutorialnya Kita masih bingung Ya masih belajar sih Makan waktu Cuman intinya adalah kita semu-semu kata aja Letter Tycoon Iya Letter Tycoon versi Indonesia Cuman Kalo Letter Tycoon kan hampir semuanya cuma satu huruf ya Terus pake koi Betul Lebih kompleks lah Kalo ini Bener-bener versi simpelnya Terus kan kata-katanya ada yang dua huruf ya Ini kan buat umur 3-10 tahun Berarti kan kisaran Kebalik Dodo Umur rumah 5 5 plus 3-10 Jumlah player nya Lupa 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 5 plus Maksudnya Kalo yang kata-kata gini Kayaknya buat anak-anak SD gitu Buat belajar Oh Ya ini Kata lebih banyak gitu Ya 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 ini bisa jadi edukasi juga Ya buat edukasi bagus juga Tergantung crowdnya juga mungkin ya Anyways 5-15 menit Lama Waktunya Bisa 5 menit Bisa Ya kalo kita mainnya cepet Toklar Toklar Ya Ya To summarize Jadi kita mainnya itu based on Kita main itu sebenernya semuanya dari pink card sini Kita susun kata-katanya dari semua yang pink card sini Lalu yang kuning itu adalah kartu yang helper untuk semua orang Ya Ya Untuk semua orang Ini udah ready di tengah Jadi kita bisa pake ini Kalo kata yang kita bikin dari pink kurang ya kita bisa pake huruf yang ada di tengah ini Ya kayak tadi misal yang Li Kartu yang keluar Terus Di tangan kita gak ada yang cocok gitu Iya Siapa tau bisa di Kita punya G sama E jadi gelisah gitu Atau gimana itu boleh Nah Yang ijo Itu adalah kata bantu juga ya Ini helper juga tapi khusus untuk kita Buat kita Cuman satu tiap player dapetnya Betul Ini bisa dipake kapanpun juga Ya ya Jadi Kata bantu lagi Jadi kalo misalnya kita pake mode kartu hijau itu lebih memudahkan Tapi kalo misalnya Enggak Ya udah Kartu hijau ini kita bisa gak pake Intinya adalah Kan tadi udah dibilang bagi 10 kartu per orang Siapa yang abis duluan Yang abis duluan That's it Oke Seems like Seems like a fun game Nanti kita mungkin akan coba Sama crowd kita ya Di The Maple Kalo mau yang nyoba ya Balik lagi Silahkan datang ke Maple Betul Game yang sudah tersedia Betul Sampai situ dulu Video kita kali ini Jangan lupa ajak temen Buat nonton Buat main juga Yes Di The Maple Oke So don't forget to like, comment, and subscribe Subscribe To our channel Bye-bye 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 Bye-bye